Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami. Dan pemirsa Indekarga Samgabungan masih bergerak atau bertahan di zona hijau maksud kami, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas di 1,08% dan posisi penutupan sesi kedua hari ini di 7.253,626. Secara intraday Indekarga Samgabungan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 7.308,137. Dan langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa kita akan coba update posisi penutupan beberapa indeks lainnya. Dapat anusaksikan grafis di layar televisi Anda di mana posisi dari MNC36 ini mengalami penguatan di 0,84% dan selanjutnya ada Jakarta Islamic Indek juga menguat di 1,22% dan LQ45 menguat di 1,24%. Dengan penguatan signifikan IHSG hari ini, LQ45 sudah kembali ke level 900-an pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, seperti apa rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua di perdagakan hari ini? Barang baku makin tangguh, makin perkasa dengan menguat di 3,64% cukup signifikan pemirsa. Kemudian energi juga menguat di 1,67%, industri melemah di 0,87% dan konsumsi non-primer melemah di 0,59%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham apa saja yang hari ini mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang untuk indekarga Samgabungan. Begrafis selanjutnya ada aman mineral ditutup menguat di 12,900. Intrade hari ini sempat ke-15,000. BMRI juga menguat ke-59,50. Intrade hari ini BMRI sempat ke-6,000. BRPT ditutup menguat di 1,170 dan TPIA juga menguat di 9,075. Didominasi oleh saham-saham grup Rayu Gopang Estu. Dan selanjutnya kita akan coba lihat juga saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indekarga Samgabungan. Ke grafis selanjutnya ketika tadi posisi ADMR mengalami penguatan signifikan, posisi ADARO justru hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Di 2,690 ditutup di sesi kedua hari ini. Ke grafis selanjutnya kemudian juga ada BOGA ditutup melemah di 870 dan BUKA hari ini juga berbalik ke arah melemah di Rp135 per saham dan SMRA dari properti masih lanjut tertekan ke Rp525 per sahamnya. Updatean perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Terima kasih telah menonton!